bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di materi tentang penelitian di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kenapa suatu topik atau suatu judul yang diajukan ke data skripsi terutama skripsi oleh mahasiswa itu bisa direjek atau ditolak tidak diterima oleh oleh reviewer ada beberapa faktor ya, jadi tidak hanya sebatas judul ini bagus atau tidak judul ini jelek atau bagus, tidak sederhana itu, tidak sifatnya binary seperti itu, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mengenai bagaimana sebuah judul, skripsi, tesis atau mungkin disertasi juga diterima atau di-approve sama reviewer nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama ketika memilih topik atau memilih judul yang ingin kita angkat dalam sebuah proses penelitian nah, ada ada 6 hal yang akan saya bahas sebagai patokan awal ketika sebuah judul atau sebuah topik itu di-approve atau di-reject sama reviewer, yang pertama adalah ketika Anda mengajukan judul itu harus sesuai dengan area of expertise artinya dengan bidang ilmu yang Anda pelajari judul atau topik yang dipilih itu harus benar-benar sesuai artinya jangan keluar dari bidang ilmu yang sedang Anda pelajari misalnya ketika Anda di bidang ilmunya kesehatan masyarakat maka carilah topik-topik yang benar-benar berada di area bidang kesehatan masyarakat itu jika Anda misalnya kuliah atau sedang melakukan pendidikan di jurusan pendidikan bahasa Inggris maka jangan keluar dari area of expertise itu bahwa bidang Anda adalah bidang bidang pendidikan bahasa Inggris itu harus menjadi pertimbangan jangan sampai topik yang kita pilih itu berada di luar area bidang ilmu yang sedang kita pelajari itu bisa menjadi salah satu pertimbangan awal bagi reviewer untuk menentukan judul ini atau topik ini layak lanjut untuk diproses sebagai penelitian atau harus direjek jadi perhatikan baik-baik bahwa apa yang Anda ajukan itu merupakan sesuatu yang berada pada bidang ilmu yang sedang Anda pelajari sebagus apapun sebuah judul tetapi ketika topiknya berada di luar area penelitian di bidang ilmu tersebut maka kemungkinan besar judul sebagus apapun pasti akan ditolak karena tidak relevan dengan jurusan atau bidang keahlian yang sedang Anda pelajari itu yang pertama yang kedua topik yang dipilih dari bidang ilmu yang Anda pilih juga harus sesuai harus relevan dengan kondisi kondisi atau dengan topik-topik atau ilmu-ilmu yang dipelajari nanti secara lebih spesifik karena bidang ilmu besarnya ada pendidikan bahasa inggris nanti di pendidikan bahasa inggris itu ada topik-topik yang lebih kecil lagi misalnya saya ada contohkan disini apakah itu masuknya ke topik kurikulum analisis atau masuknya ke area language teaching atau ke area teacher professional development topik-topik ini termasuk tidak atau bisa menjadi bagian dari bidang keahlian yang sedang kita pelajari atau tidak nah topiknya itu harus benar-benar relevan atau nyambung tidak boleh asal-asalan memilih kemudian nah topik yang tidak nyambung sebagus apapun pasti akan kena reject berbeda dengan topik yang dianggap relevan kemungkinan besar untuk di-approve oleh reviewer yang ketiga yang harus Anda perhatikan juga bahwa apa yang akan Anda teliti itu data atau informasi atau subjeknya memang ada tersedia dan mudah diakses ada tersedia dan mudah diakses jangan sampai Anda membuat sebuah topik yang bagus tetapi datanya itu sulit Anda cari datanya pun Anda tidak bisa menemukan misalnya Anda ingin mencari pengaruh penerapan aplikasi Webex misalnya dalam proses pembelajaran atau pengajaran nah ternyata secara judul itu mungkin bagus relevan ternyata misalnya pengguna Webex itu ketika dalam proses pembelajaran itu tidak ada di tempat di sekitar Anda tinggal misalnya aksesnya ternyata ada di tempat yang jauh di kota yang berbeda atau di pulau yang berbeda yang menggunakan aplikasi tersebut rasanya akan sulit untuk di-approve juga penelitian Anda untuk dilaksanakan nah ini juga harus menjadi pertimbangan jangan sampai Anda membuat sesuatu yang datanya informasinya atau subjek penelitiannya susah untuk dicari biasanya pen-reviewer yang baik akan menentukan bahwa bukan judulnya yang jelek tetapi kemungkinan besar datanya tidak ada di sekitar di sekitar lingkungan yang bisa dijangkau terkecuali mungkin Anda bisa meyakinkan kepada reviewer bahwa apa yang Anda teliti datanya memang sudah ada dan sudah tersedia dan sudah bisa diakses oleh Anda dengan baik nah itu bisa jadi pertimbangan jadi bukan hanya sebatas jelek atau bagus tetapi mungkin reviewer menganggap bahwa data yang dibutuhkan atau data yang akan dicari kemungkinan sulit untuk didapat oke yang keempat kriteria berikutnya adalah mungkin ini yang termasuk menjadi yang sering menjadi dianggap paling menarik bahwa hot issues atau burning issues atau isu-isu yang sedang berkembang di sekitar kita hari ini itu akan relatif lebih menarik untuk dikaji sesuatu yang dianggap wah ini sedang trend sedang tune in sedang sedang benar-benar digandrungi dan sedang berkembang di masyarakat nah ini bisa menjadi area untuk dijadikan sebagai bahan pemilihan topik tetapi hati-hati jangan terbawa pada arus bahwa kembali lagi pada konsep-konsep tadi di awal meskipun hot issues atau isu yang sedang berkembang atau isu yang sedang digandrungi apakah relevan dengan topik dalam penelitian kita apakah relevan tidak dengan bidang keahlian kita atau bidang ilmu yang kita pelajari apakah datanya tentu saja datanya ada apakah ini mungkin tidak dilakukan nah mungkin harus burning issues ini atau sesuatu yang up to date ini ini memerlukan kesadaran dari peneliti atau seseorang yang memilih topik tersebut untuk bisa menangkap apa sih yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagus dan sangat relevan dan sangat menarik dan sangat up to date ini akan menjadi modal yang baik ketika Anda mengajukan sebuah judul atau sebuah tema atau sebuah topik dalam penelitian nah yang ke 5 nah ini juga termasuk unsur yang subjektif juga bahwa yang namanya reviewer atau orang yang mereview judul Anda itu memiliki ketertarikan personal atau profesional bahwa seseorang menyukai bidang tertentu bidang ilmu tertentu atau topik tertentu dalam bidang keahliannya dibanding dengan topik yang lain misalnya ketika dalam dunia bahasa ada orang yang lebih cenderung suka dengan dunia misalnya linguistic ada yang lebih sukanya ke area misalnya language teaching ada yang sukanya ke curriculum and material development nah itu bisa menjadi pertimbangan ketika reviewer menemukan materi yang dia sukai yang dia anggap menarik secara subjektif menurut pandangan dia ini juga mempengaruhi bahwa dia bisa menentukan berdasarkan background knowledge yang dimiliki pengetahuan yang dia dimiliki dia bisa menentukan bahwa oke topik ini layak tayang untuk menjadi penelitian nah ini pun harus jadi pertimbangan ya bahwa harus diketahui bahwa bukan masalah bagus atau jelek saja tetapi ada unsur subjektif dari reviewer sendiri ketika dia menemukan atau membaca sebuah penelitian atau ajuan penelitian wah judulnya ini bagus secara subjektif berdasarkan background knowledge yang dia dimiliki berdasarkan hobi atau interest dari reviewer dia bisa menentukan bahwa sebuah judul approved atau rejected nah dan yang keenam ini juga termasuk yang sering menjadi masalah umum oleh mahasiswa ketika mengajukan sebuah judul kadang ingin seolah-olah ingin mengemukakan sesuatu yang baru ingin mengangkat novelty sesuatu yang kebaruan sesuatu yang berbeda tetapi ujung-ujungnya bukan jadi baru tetapi lebih pada mengarang menunjukkan sesuatu yang baru tidak sama dengan ngarang artinya ngarang itu konsep yang dibuat-buat dan tidak ada teori sebelumnya atau tidak ada riset sebelumnya kenapa ini akan menjadi masalah bukan tidak boleh karena akan kesulitan mahasiswa akan kesulitan untuk menemukan sumber yang dijadikan rujukan atau sumber yang akan dijadikan sandara nanti untuk mendukung riset yang akan dilakukannya jadi meskipun dalam penelitian harus disarankan adanya novelty nah novelty ini tidak boleh diterjemahkan bahwa saya bebas mengarang istilah yang akan digunakan misalnya tiba-tiba menciptakan istilah baru yang secara keilmuan itu tidak ada dalam dalam keilmuan secara teoritis nah ini juga akan menyulitkan ya artinya hati-hati jangan-jangan menurut Anda konsepnya baik tetapi Anda sebetulnya mengarang atau membuat-buat atau membuat konsep yang tidak jelas tidak jelas dari mana asalnya turunannya dari mana karena biasanya teori secara keilmuan itu saling berkaitan satu sama lain artinya ada teori besar ada major teorisnya nanti ada turunan-turunannya yang akan diikuti oleh dan dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya nah itu akan menjadi penting kita kita benar-benar paham bahwa istilah yang kita gunakan istilah kata perasa atau klausa yang kita gunakan dalam judul yang kita ajukan itu benar-benar ada teorinya jadi tidak boleh asal jemplak asal ada menurut saya bagus nah hati-hati dalam memilih judul itu nah enam hal ini benar-benar harus menjadi pertimbangan ketika seseorang ingin mengajukan atau membuat proposal penelitian jangan sampai judulnya itu asal-asalan benar-benar harus dipertimbangkan dengan baik dan pertimbangan approve atau rejected itu tadi saya ulangi lagi bukan hanya berdasarkan dikotomi bagus atau jelek tidak selamanya seperti itu ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi approve atau rejected sebuah judul meskipun ya betul bagus atau jelek itu kan relatif tetapi relatifnya ini mungkin bisa diterjemahkan ke dalam enam kategori nah sebagai contoh misalnya saya akan ambil contoh ketika kita di bidangnya adalah pendidikan bahasa inggris education program atau major ini ada topik-topik yang mungkin dan dianggap berada di bidang tersebut berada di area bidang pendidikan bahasa inggris dan merupakan berisikan topik-topik yang relevan misalnya tema yang ada dalam pendidikan bahasa inggris itu adalah misalnya ada ELT Curriculum Analysis and Development nah ini masih tema ya nanti temanya itu akan ada topik-topik yang lebih kecil lagi misalnya dalam ELT Curriculum Analysis and Development ini ada Curriculum Change Readiness and Challenge ini topik-topik yang bisa kita pilih kemudian dari sini topik ini ketika kita mengetahui bahwa oh dalam ELT Curriculum Analysis and Development itu ada topik-topik ini nah kita tinggal lebih mengkerucutkan lagi mengkaitkan misalnya topik yang ada ini dengan konteks di lingkungan sekitar kita apakah misalnya misalnya ini dikaitkan dengan English Language Curriculum Policy and Practice and Practice in Primary School misalnya dalam konteks sekarang kita kaitkan pada pembelajaran online ini akan menjadi judul yang menarik karena sifatnya berada di area bidang ilmu yang sedang kita pelajari topiknya pun relevan dengan konteks yang sekarang berlangsung atau mungkin misalnya masuk ke tema Classroom Research apa-apa saja sih yang bisa dipelajari dalam ruang kelas itu apakah misalnya ada student engagement dalam hal apa kita cari konteks variable yang lain yang lebih spesifik sehingga judul kita akan lebih kenal Classroom Management nanti seperti apa misalnya dalam sekarang konteks virtual Classroom Management itu kayak gimana atau misalnya Anda menemukan sebuah tempat yang sekolah yang sekarang Classroom Management itu tidak hanya terbatas pada ruang kelas misalnya ada yang autor ada yang lebih ke mengeksplore alam dan sebagainya itu bisa dijadikan sebagai topik yang akan Anda pilih untuk dijadikan judul penelitian nah dari satu tema saja kita bisa misalnya ini lebih dari 10 topik bahkan ini saya ambil hanya sebagian kecil kalau Anda bongkar banyak itu bisa menjadi di atas 50 lebih dan dari 50 itu kemungkinan besar untuk dari satu saja bisa jadi dari satu saja bisa jadi dua atau tiga judul penelitian kebayang kalau Anda sudah memiliki topiknya benar-benar paham kemudian nanti judulnya sangat terbuka lebar misalnya classroom research juga sama classroom research itu seperti apa juga sama topik-topiknya bisa banyak bisa lebih dari 10 bahkan bisa puluhan atau ratusan judul kita hasilkan hanya dari satu bidang classroom research atau misalnya mau masuk ke ranah teacher professional development bagaimana sih dari sudut pandang teacher professional development topik-topik yang ada apa misalnya team teaching apakah mau masuk professional standard of EFL teachers in Indonesia dan sebagainya nah ini harus menjadi bahan pertimbangan awal ketika Anda akan membuat atau membuat judul mungkin bidang ilmu yang lain topik-topiknya juga sama artinya memiliki ranah-ranah khusus area-area khusus yang bisa dijadikan sebagai ide atau sumber atau gagasan untuk menentukan judul penelitian ingat judul penelitian ini adalah sebaiknya adalah sesuatu yang Anda minati dan Anda sukai tidak boleh asal karena ketika kita memilih suatu topik atau suatu judul yang asal nanti hasilnya juga akan ketika Anda menjalani meneliti penelitian melakukan penelitian tersebut akan dirasa sangat melelahkan ya karena benar-benar kalau penelitian itu menyita banyak waktu tenaga dan pikiran kita sebaiknya sesuatu yang minimal Anda minati misalnya Anda minatnya misalnya ada di language skill ya silahkan di language skill tapi yang lebih Anda sukai di area mana nah ini hanya sebagian kecil contoh yang tidak eksklusif harus ini tetapi sebagai gambaran bahwa dari satu bidang ilmu diturunkan menjadi tema atau kelompok riset kemudian dari kelompok riset itu ada topik-topik lagi nah dari topik-topik itu bisa kita pilih untuk dijadikan judul sebagai gambaran Anda harus lebih sering membuka mengakses atau membuka ke situs-situs yang berisikan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ilmu yang Anda geluti tinggal search kata kuncinya dengan topik ini topik ya kita masukkan topiknya nanti ada berbagai judul yang muncul maksud saya tidak usah meniru 100% judul yang ada di sana tapi bisa dijadikan sebagai gambaran awal oh kalau mau mencari penelitian tentang ini oh ada ada kaitannya dengan aspek ini 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 nah ketika membaca itu saya sarankan bisa gini ketika Anda menemukan sebuah artikel di sebuah jurnal misalnya atau beberapa artikel dari jurnal tersebut dengan topik tertentu Anda bisa baca bagian judul sama abstraknya sebagai gambaran tentang apa ini tentang apa yang dilakukan dalam penelitian ini itu bisa dijadikan sebagai modal ya atau gambaran untuk Anda oh iya saya pun akan meneliti masalah yang relatif sama dengan apa yang dilihat dalam judul-judul tersebut nah ini harus jadi perhatian awal ya jadi tidak selamanya bahwa yang namanya judul the approved atau rejected itu 100% karena bagus atau jelek itu sebagian kecil tapi ada pertimbangan pertimbangan lain yang harus Anda benar-benar pahami ketika ingin mengajukan atau memilih judul penelitian yang ingin Anda jalani nanti ke depan oke selanjutnya itu secara belum ke tatanan teknis ya masih ke memunculkan mendorong supaya ide atau gagasan Anda terarahkan untuk mencari judul penelitian lagi-lagi saya ingatkan tidak usah ngarang tidak perlu mengarang sebuah judul agar di approve tapi lebih benar-benar kita harus benar-benar mendasari pemilihan judul tersebut oleh alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang logis jangan sembarangan ketika mengajukan atau memilih judul untuk penelitian oke berikutnya saya akan lebih masuk ke ranah teknis sekarang bagaimana sih syarat judul yang baik syarat judul yang baik kalau tadi secara sudut pandang non teknis sekarang judul secara teoritis itu bagaimana sih yang judul yang baik itu judul yang baik itu pertama eye-catching eye-catching itu ketika orang melihat sekilas pun tertarik tertarik dengan judul yang Anda ajukan meskipun belum masuk ke ranah konten isinya bagaimana tetapi ketika baca judulnya orang sudah mulai tertarik nah judul ini seperti jendela yang memberikan orang pandangan sekilas tentang apa yang mungkin ada di dalam penelitian tersebut makanya judul tersebut harus eye-catching eye-catching itu mungkin pemilihan katanya baik penyusunan katanya baik terus konsep yang ditawarkan pun lebih sifatnya dikenali atau populer atau standar gitu atau juga bisa dikatakan judul ini meaningful ya bermakna tentunya ketika orang baca setidaknya dia bisa membaca ngerti dan apa kemungkinan yang ada dalam penelitian tersebut itu yang pertama yang dimaksud dengan eye-catching memang ini memerlukan latihan tidak bisa langsung jadi tetapi menerumuskan judul agar benar-benar eye-catching itu perlu latihan yang banyak sering-sering baca sering-sering praktek ya kemudian yang kedua bahwa yang namanya judul itu harus sifatnya original original itu relatif tidak menjiplak tidak menjiplak dari penelitian lain atau karya orang lain yang lain different and interesting artinya original asli berbeda dan menarik nah ini memang agak agak sulit dilakukan tetapi perlu latihan untuk bisa dilaksanakan kemudian sebaiknya dalam judul juga sebaiknya bukan berarti harus wajib tapi sebaiknya meng-highlight menyoroti atau mengangkat keywords yang penting yang akan menjadi suatu topik yang dibahas berulang-ulang dalam penelitian secara keseluruhan biasanya ada keywords yang dimunculkan atau mungkin orang ada sebagian yang menyebutnya variable yang diangkat dalam penelitian tersebut mungkin hanya 2, 3, atau 4, atau 5 disini Adrian Warwick saya ambil dari bukunya Adrian Warwick itu memilih menyatakan menyoroti 3-5 harus mengangkat 3-5 keywords dalam sebuah judul penelitian yang baik nah ini secara secara teori secara teori pada prakteknya nanti benar-benar harus harus menguasai dan harus banyak berlatih nah perhatikan disini saya memberikan contoh bagaimana sih kriteria judul yang baik eye-catching itu pertama judul itu tidak usah bertele-tele atau terlalu panjang menghambur-hamburkan kata yang tidak perlu misalnya a study of the factors that contribute to acquiring foreign language learning in EFL setting rasanya judul ini terlalu panjang dengan banyak kata yang relatif tidak efektif untuk digunakan atau misalnya judul kedua an analysis of first language interference toward the use of second language learning judul bukan harus panjang bahwa ini yang harus dipahami susunan perasa klausa atau kalimat itu yang baik itu bukan yang panjang tetapi yang mudah dicerna oleh pembaca artinya ketika pembaca menemukan kata tersebut perasa tersebut klausa tersebut mereka dengan sendirinya mudah mencerna apa ya sih yang disampaikan oleh kalimat atau perasa atau kata tersebut nah ini yang harus benar-benar kita latihkan nah misalnya judul yang tadi saya sebutnya worthy atau terlalu bertele-tele terlalu hambur katanya bisa kita lebih kondenskan lebih padatkan menjadi judul yang misalnya untuk judul yang pertama ini kita ubah menjadi factors contributing to EFL learners acquisition process nah dengan makna yang sama tetapi pemilihan kata yang lebih simple pemilihan kata yang lebih kondens yang lebih singkat padat dan enak untuk dibaca orang akan lebih mengatakan oke ini lebih enak untuk dilihat atau misalnya judul yang kedua padahal maksudnya sama misalnya judul yang kedua first language interference in second language learning lebih simple lebih simple lebih mudah untuk dicerna meskipun menyampaikan makna yang sama tetapi dengan pemilihan kata yang berbeda pemilihan perasa yang berbeda orang akan dengan bisa membedakan mana yang enak dan mudah untuk dibaca dan mana yang terlalu bertele-tele dan panjang judul yang baik itu bukan judul yang bertele-tele atau judul yang panjang seperti harus sekian belas kata atau sekian puluh kata enggak judul yang baik itu yang meaningful artinya rasanya nyampe maknanya nyampe konsepnya nyampe kepada pembaca tidak usah panjang atau juga misalnya disini juga saya ambil dari bukunya Adrian Warwick ada proses memberikan judul itu ada yang menggunakan lebih pada bentuk penggunaan noun misalnya the specifications and evaluation of educational software in primary school ada juga yang boleh menggunakan verb specifying and evaluating educational software in primary school lebih bisa lebih dianggap lebih lebih condensed disini sebutnya another strategy in condensing your title supaya judulnya enggak terlalu bertele-tele ingat pembaca research pembaca artikel pembaca penelitian itu bukan orang-orang yang meluangkan waktu untuk berleha-leha membacanya biasanya orang-orang yang membaca penelitian itu adalah orang-orang yang sibuk juga mereka membutuhkan sesuatu yang lebih mudah untuk mereka cerna lebih mudah untuk mereka baca nah jadi ini cara cara membuat judul menjadi lebih condensed dan lebih mudah untuk dicerna oleh pembaca bisa menggunakan dengan yang tadinya pakai nouns dengan menggunakan verb methods for comparing Indian and British Governmental System in the 19th Century nah ini juga bisa menjadi lebih pendek dari judul yang sebelumnya nah tetapi balik lagi ini adalah sebuah strategi yang bukan strategi mati wajib seperti ini setiap orang punya preference yang berbeda tetapi kebanyakan orang lebih menyarankan judul yang sifatnya lebih condensed ketimbang judul yang bertele-tele nah ini beberapa hanya beberapa contoh ya ketika judul yang baik itu seperti apa judul yang relatif akan diterima dengan yang ditolak itu seperti apa ini bisa menjadi patokan atau pertimbangan bagi anda ketika membuat atau mengajukan penelitian hati-hati karena judul itu adalah jendela yang menjadikan representasi isi penelitian anda itu seperti apa dari judul sudah terbaca hati-hati dengan kesalahan grammatical hati-hati dengan kesalahan penulisan salah ejaan salah pengetikan salah tata bahasa di judul sudah muncul apalagi diisi artinya orang akan menilainya itu dari di judul saja sudah ngaco misalnya struktur katanya sudah tidak dipahami banyak typo misalnya banyak kesalahan pemilihan kata dan sebagainya struktur tata bahasanya juga cak-acakan itu sudah akan menjadi pertimbangan yang fatal ketika wah judul ini secara penampilan pun sudah gagal apalagi secara prinsip prinsip yang ideal judul-judul yang ideal nah itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini mudah-mudahan anda bisa berlatih untuk menemukan judul merumuskan judul merangkai kata-kata yang digunakan dalam judul dengan lebih baik lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati